Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Coba kita bahas Bank BCA Yang di perdagangan hari Jumat kemarin Turun 1,58% Atau 150 poin Dan Ini Kayaknya Disupport kuatnya di 9300 Jadi Apakah dia akan lanjut turun Atau mantul Nanti kita coba lihat Secara teknikal bagaimana Tapi kalau kita lihat Grafik 3 bulanan ini Memang saham BCA sudah naik cukup tinggi Dari harga terendah Di sekitar 8600an Di bulan November Sempat naik turun Kemudian naik tinggi Di 9750 Jadi sudah turun Ini sekitar 400 poin Kalau 6 bulanan Ini hampir sama dengan 6 bulan yang lalu Di harga 9100an Atau 9000an Kalau 1 tahun Masih tumbuh ya teman-teman Di harga 1 tahun yang lalu Sekitar 8600an Jadi ini 8600an 9350an Masih kurangi 8600an Masih tumbuh 8,7% Lebih tepatnya Dikit analitik 1 tahun Nah betul nih 1 tahun 8% 3 bulannya 6% 6 bulan 2% 1 tahun 3 tahun 44% 5 tahun 93% Jadi kalau teman-teman Hold saham BCA Selama 5 tahun Ini tumbuhnya Sekitar 93,58% Hampir 100% Jadi kalau 100 juta Jadi 200 juta Selama 5 tahun Ini masih ditambah Dengan dividen Jadi ini Enaknya saham Kita pegang saham Yang fundamentalnya Bagus tuh ya Capital gainnya naik Dan masih dapat dividen Walaupun Dividen perbankan tuh Enggak sebesar Saham-saham Sektor Batubara ya teman-teman Tapi kalau dari sisi Harga capital gainnya Itu dia lebih bagus Cuman dividennya Lebih rendah Nah ini laporan Keuangan BCA ini Triwulan keempat Sama dengan Triwulan ketiga ya 99 ya Ini kita cek Labahnya tuh Naik berapa persennya BCA cetak labah 48 triliun Malah Ambles ya Ini di 1,8 Tapi memang Trendnya Trendnya Sedang turun ya Perbankan Hampir semua turun Kemarin Saham BCA Berhasil ini Sudah ditransasikan Pinerjanya Bagus Tapi sahamnya Labah tersebut Labah tersebut naik 19,4 persen Dibandingkan dengan Capaian tahun 2022 Labahnya naik 19,5 persen Oh iya betul nih Dari IPS nya aja Terlihat nih 330 ke 395 Nah ini Prediksi Dividenya berapa ini Dividenya berapa ini Coba 395 Kali Berapa persen 62,12 persen 245 Dikurangi Interim ya Desember ya 42,5 Jadi masih 202 ya Teman-teman 202 Kalau dibagi Harga sahamnya Yang sekarang 9,350 2,1 persen Jadi kalau Harga sahamnya 9,350 Kalau harga sahamnya 9,000 ya Persennya Lebih Lebih tinggi 202 Dibagi 9,000 Coba Dibagi 9,000 2,2 persen Hampir samalah Ini dengan Satu tahun Setahun sebelumnya Ya mungkin ya Sekitar 2 persenan Tapi secara nominal Naik ya teman-teman Karena harga sahamnya Naik Nominalnya naik Jadi Dividend yieldnya Ya hampir sama ya Sekitar 2 persen Bank BCA Sekitar itu Dibandingkan dengan BRI Lebih bagus Dividendnya BRI ya Cuman ini Laporan keuangnya BRI belum muncul Nah ini Nah ini Nah ini sekitar 231 Nah ini Dividendnya kemarin Tahun kemarin aja Lebih besar nih 231 Ini Mungkin tahun ini Lebih dari ini ya Bang Mandiri Coba Bang Mandiri Bang Mandiri 27 Maret Oh iya ini Sebelum stock split Tadi 529 Dibagi Harga saham sebelum Stock split Mungkin sekitar 10 ribuan ya Mungkin 5 persenan ini 4 persen ya 4 sampai 5 persen Ini lebih Lebih besar Dividendnya ini kan 2 kali ya Teman-teman Jadi Di Bulan Desember Kemudian sama Di bulan Maret ya Kalau Bulan Desember ini 42,5 Itu berapain 42,5 Dibagi Harga sahamnya 9 ribuan 0,0 Nggak Nampak 1 persen Jadi mungkin Sekitar 2,5 persen Totalnya Hampir Sama dengan Deposito Interimnya Dividendnya Sama dengan Deposito Nah Kalau kita lihat Secara Teknik Coba Wah ini memang Sudah naik cukup tinggi Ini teman-teman Ini harus Waspada ya Apakah dia akan Lanjut ke 9 ribu Jadi Kalau kita lihat Historiesnya Ini coba Historiesnya BCA Ini ya Ini di Bulan Apa ini Januari ya Ini Desember Koreksi Dalam Sampai Januari Awal Januari Naik Terus Februari Sampai Ini ya Maret Nanti Sampai Maret tuh Masih ada potensi Turun nih Kalau historis Yang kemarin Teman-teman Baru nanti Maret Pertengahan Maret Atau Awal Maret Naik ya Karena ini Sentimen Dividen Dividennya Bulan Abang Dividennya Di akhir Maret Jadi Mendekati Dividen Baru naik Kalau secara Teknik Bollinger Wih Ya ini Sudah Di bawah Ini Sentimen Masih Tekanan Jualnya Masih Cukup Tinggi Masih Di juga Silator Wih Silator Juga Sudah Di Masih Aman Di bawah MA Eh di atas MA100 Artinya Sudah Di Bawah MA20 Ini Kemungkinan Lanjut ke 9200 Sampai 9100 Kalau Masih Di atas 9000 Masih Cukup Aman Tapi Kalau 9000 Tembus Dia Akan Di bawah 8700 Nah Kalau Teman-teman Mau Hold Saham BCA Ini Jangka Panjang Ini adalah Saat-saat Yang Koreksi Seperti Ini Teman-teman Perhatikan Nanti Saat Ada Pantulan Saat Ada Pantulan Teman-teman Bisa Masuk Ini Terendah Di 8600 8600 Sempat Lagi 8600 Habis Itu Langsung Mantul Kencang Jadi Beberapa Pantulan Ini Sebelum Naik Lagi Bisa Dicermati Di Situ Oh Asing Masih Jualan Di 230 Lot Oke Itu Dulu Teman-teman Untuk Review Saham BCA Mudah-mudahan Bermanfaat Tetap Gunakan Data Dan Logika Dalam Berinvestasi Jangan Terjebak Di Saham Gorengan Jangan Terjebak Di Saham Aipo Yang Bermaksud Ingin Mencapai Multi Baker Tapi Malah Nanti Malah Loss Lebih Fokus Di Saham Fundamental Bagus Seperti Saham BCA Saham Yang Fundamental Bagus Kita Punya Duit Masuk Masuk Kita Bertahap Juga bisa Kita Tunggu Sampai Harganya Sudah Mentok Di Bawah Baru Kita All In Masuk Juga Bisa Dan Nanti Tinggal Tidur Aja Udah Tambahin Ketika Sahamnya Turun Tambahin Dapat Dividend Kita Belikan Lagi Sahamnya Di Bawah Assalamualaikum Wr. Wb To